BAN KAPTEN AREMA FC BAN KAPTEN AREMA FC BAN KAPTEN AREMA FC berpindah lengan saat pertandingan melawan Bayangkara FC di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Selasa Malam, 22 Mei 2018. Back senior Purwaka Yudi yang ditunjuk jadi kapten baru. Padahal, dalam pertandingan tersebut, Dendy Santoso yang merupakan kapten tim sebelumnya, juga bermain sebagai starter. Setelah pertandingan, pelatih Arema, Milan Petrovic menegaskan pergantian kapten ini tidak perlu banyak dibahas karena yang terpenting adalah kemenangan telak 4-0 yang diraih Arema. Tidak perlu dijelaskan terkait Purwaka Yudi sebagai kapten. Terpenting sekarang mempertahankan permainan tim ke depannya, jelas pelatih 58 tahun itu. Namun, tidak dijelaskan apakah perpindahan kapten tim ini sifatnya sementara atau permanen. Tapi, pergantian kapten tim ini yang jelas merupakan imbas dari perubahan komposisi tim pelatih. Saat Doko Susilo jadi pelatih kepala, Dendy ditunjuk sebagai kapten tim dengan pertimbangan dia pemain yang paling setia bertahan di Arema. Dari segi pengalaman, Purwaka memang lebih senior. Bahkan di antara pemain starter di Arema, back 34 tahun ini merupakan yang paling senior. Perubahan kapten ini dianggap Milan tidak akan membuat persoalan sendiri dalam tim Arema. Sebab Dendy dan Purwaka selama ini juga berteman baik. Keduanya sering berkumpul bersama. Di luar lapangan, Purwaka pemain yang tidak banyak bicara. Lantaran sikapnya tersebut, dia disegani pemain lain. Terkait jabatan kapten baru Arema, Purwaka juga enggan memberikan komentar. Dia menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada pelatih Milan Petrovic. Perlu diketahui, selain Dendy, kapten Arema lainnya adalah Arthur Cunha. Namun, saat ini back asal Brazil itu masih mengalami cedera sehingga dia absen dalam pertandingan melawan Bayangkara FC. Terima kasih telah menonton!